Intro Keberhasilan, kebangkitan, kesuksesan, kemenangan dimulai dari hati. Hari ini kita mau bicara tentang liciknya hati. Saudara kadang-kadang kita melihat seperti minuman ini. Begitu menarik dan begitu luar biasa. Kalau minuman ini benar-benar sehat. Tapi berapa banyak minuman yang kelihatannya sangat menarik. Tapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Ada minuman keras yang bisa membuat orang mabuk. Ada minuman-minuman yang terlalu banyak mengandung gula dan menyebabkan orang diabetes. Ada beberapa minuman bahkan mengandung narkoba dan itu sangat berbahaya. Itulah yang disebut liciknya hati. Kadang-kadang hati kita bisa kelihatan begitu manis, begitu indah. Tetapi di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan. Mari kita baca firman Tuhan yang bicara tentang liciknya hati. Di dalam Yeremia 17, ayat 7-10. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapa yang dapat mengetahuinya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Ada begitu banyak orang yang bahkan tidak mengenali hatinya. Karena Alkitab berkata hati ini seringkali sangat licik. Dan seringkali hati ini berlapis-lapis. Kita tidak pernah tahu lapisan yang terdalam. Yang seringkali ada di hati kita. Kita harus membongkar lapis demi lapis. Lapis demi lapis. Seringkali hati kita saudara. Bisa memberikan sesuatu yang di luar. Betapa munafik. Dan kita sendiri. Tidak pernah mengenalinya. Tapi tadi Firman berkata. Ada dua hal. Yang pertama andalkan Tuhan. Dan itulah awal keberhasilan. Itulah awal. Sebuah keajaiban. Yang kedua. Biarkan Tuhan terus menyelidiki hati kita. Membongkarnya. Bahkan kadang-kadang perlu banyak hal. Yang sangat keras Tuhan buat. Supaya hati kita dibongkar. Supaya kita tahu. Betapa hati kita yang licik ini. Perlu dididik. Perlu dipereskan. Perlu diajar. Perlu ditertibkan. Dan itulah. Pada saat hati kita tetap dididik. Tetap diluruskan. Tetap diajar. Maka hati kita akan tetap benar. Dan itu akan mendatangkan upah. Seperti yang tadi dikatakan. Yang sangat besar. Saya mau cerita dua hal. Yang sebenarnya menunjukkan betapa hati saya. Menjadi begitu licik. Hari itu saya belum terkenal. Dan hari itu. Tiba-tiba saya ditelepon seseorang. Dan berkata. Ada KKR 5.000 sampai mungkin 7.000 orang. Dan tolong ibu gantikan. Seharusnya. Bapak Awon Datu. Tetapi beliau mengalami sakit mendadak. Dan ibu harap menggantikannya. Saudara dan saya dengan sangat semangat. Pergi saudara. Untuk menggantikan beliau. Saudara dan pada waktu sampai di sana. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Saudara dan panitia sedang rapat. Dan panitia rapat di depan. Saya lewat. Saya dengar semua pembicaraan mereka. Mereka mulai berkata. Kenapa sih dia yang menggantikan. Memangnya tidak ada batuhan pria yang diurapi. Memangnya tidak ada. Seseorang yang lebih bijaksana. Yang lebih bagus kotbahnya. Dan banyak alasan lain. Saudara saya di belakang mereka. Mereka sama sekali tidak tahu siapa saya. Saudara dan kemudian singkat cerita. Mereka berkata tidak ada yang lain. Jadi saya merupakan pilihan terakhir. Dimana mereka mengundang saya. Saudara saya duduk ke depan. Dan saya mulai doa seusul. Saya mulai berkata. Tuhan jamah jiwa-jiwa. Tuhan hadir. Saya rasa hari itu. Saya berdoa sangat luar biasa. Saya kelilingi tempat itu saudara. Saya doa peperangan. Saya usir semua kuasa kegelapan. Saya bela langit. Dan saya berkata. Tidak ada lagi yang boleh jadi langit tembaga. Saudara saya perlu. Tidak peduli di depan banyak orang. Saya merendahkan diri. Dan berkata. Tuhan demi umatmu. Tunjukkan bahwa engkau Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba di saat saya begitu semangat. Tuhan datang dan berkata. Kenapa kamu berdoa begitu semangat? Saya berkata. Jemaatmu membutuhkan lawatan. Tuhan berkata. Coba lihat hatimu yang lebih dalam. Saya berkata. Tuhan. Biar kuasamu dinyatakan. Coba lihat hatimu yang lebih dalam. Sampai akhirnya saya diam. Dan saya berkata. Tuhan. Aku butuh membuktikan diri. Bahwa aku diurapi. Bahwa aku dipilih. Bahwa aku dipakai. Mereka begitu merendahkan. Tolong bela aku. Dan Tuhan bilang. Kenapa enggak jujur doanya? Kenapa engkau biarkan hatimu begitu licik? Dan ditutupi dengan semua alasan yang rohai. Padahal engkau sangat mau dibela. Dan engkau sangat ingin membuktikan diri. Hari itu Tuhan tetap bela. Hari itu semua orang datang dan berkata. Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib. Tapi saya belajar. Betapa liciknya hati saya. Dibungkus begitu rapat. Dengan semua alasan. Yang sangat ilahi. Tapi hati saya. Cuma sekedar ingin membuktikan diri. Sudara hal yang kedua. Pada waktu itu kami melayani. Patra dan Tuhan lawat luar biasa. Sudara dan begitu Tuhan lawat luar biasa. Kami sujud, berenang, berdoa. Selesai semua kami angkat di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan hampir audible menjelaskan. Tahun depan. Kalian masing-masing akan mendapat mobil. Dan itu tanda pelayanan. Itu tanda berkan. Tanda perkenanan. Sudara. Awal tahun saya dapat kijang. Dan saya bilang Tuhan terima kasih. Tapi kemudian menyusul Pak Yusak mendapat merci. Dan saya mulai berkata. Tuhan baik. Pak Yusakan pemimpin kita. Jadi Tuhan berikan merci. Kemudian pun Nani dapat velfire. Saya mulai berkata puji Tuhan. Tapi dengan hati yang peku. Kemudian Pak Daniel dapat alfad. Dan saya mulai berkata Tuhan. Dia imam kali ya. Jadi dia pantas dapat alfad putih. Dan kemudian Pak Hadi dapat velfire. Dan saya bilang. Wah asik kok. Bagus. Tapi di dalam. Mulai keluar begitu banyak. Mulai keluar siapa yang kerja. Bukankah saya kerja lebih keras. Kenapa saya cuma dapat kijang. Keluarlah iri, marah dan sebagainya. Sampai hari itu Tuhan berkata. Nak kalau engkau tidak bereskan hatimu. Kenapa aku biarkan ini terjadi. Supaya engkau tahu. Betapa hatimu penuh dengan iri. Hari itu. Saya bahkan tidak mengenali hati saya. Saya berlagak mencari apa alasannya. Soalannya cuma simpel. Hati saya iri. Saudara. Hati sangat licik. Mari jujur. Biarkan Tuhan membongkar hidupmu. Mempereskannya. Menjadikan baru. Menjadikan. Seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan kau boleh lakukan apa saja. Untuk mendidik hati. Kau boleh lakukan apa saja. Untuk membongkar hati. Engkau boleh korek hati kami. Daripada sampai garis akhir kami. Dapati hati kami. Sangat menipu kami. Jangan bosan membelajari, membentuk, mendidik. Bahkan Tuhan memotong semua yang tidak baik. Terus kerjakan hati kami. Karena semua dimulai dari hati. Jangan lepaskan kami. Biar kami selalu sedetak, seirama. Dan selalu ada di pusat hatimu. Itu yang terpenting dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Mari Bapak. Mari Yesus. Mari roh kudus. Kami serahkan hati kami. Kerjakan seperti mau. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.